Sementara itu, Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pong Rekun ini berkampanye di daerah tempat tinggalnya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pong Rekun kembali berkampanye di Jakarta Selatan. Kali ini, Dharma berdialog dan berlusukan di wilayah tempat tinggalnya. Di RW 4 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kampanyenya, Dharma menyapa tetangga dan warga sekitar sekaligus memaparkan visi misi dan program unggulan paslo nomor urut 2. Di antaranya jaminan babe, getuk tular adab, dan tim ekonomi adab. Saya mencoba untuk kembali menyapa warga di sekitar kediaman saya. Karena kan selama ini saya menyadari juga bahwa seringkali di Jakarta ini kita berangkat pagi, kita nggak ketemu, kita pulang malam, sudah pada tidur. Jadi untuk mengakhrapkan kembali, supaya sekaligus juga mensosialisasikan apa rencana kita ke depan dan apa yang harus diwaspadai. Karena warga seringkali itu tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Jadi saya perlu menyampaikan supaya warga itu kembali kompak. Karena ada hal yang penting, warga ingin kembali menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Selain berdialog dengan warga, Dharma juga membagikan kaos dan juga mengingatkan warga untuk menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.